Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Pakaian baru bermakna positif Baik bagi kaum kaya maupun miskin Mimpi ini menunjukkan kekayaan dan kegembiraan Jika bermimpi mengenakan baju baru yang robek-robek Sedang dia mampu memperbaikinya Berarti dia akan terkena sihir Jika dia tidak mampu memperbaikinya Berarti dia akan dikaruniai anak Baju tipis ditakbirkan dengan meningkatnya pengamalan agama Jika pakaian tipis dikenakan di atas pakaian biasa Menunjukkan kefasikan dan kekeliruan dalam beragama Jika mengenakannya di bawah pakaian biasa Menunjukkan kesesuaian antara lahiriah dan batiniahnya Atau batiniahnya lebih baik daripada lahiriahnya Atau dia akan meraih kebaikan yang tersimpan Pakaian yang disulam dengan benang emas dan perak Menunjukkan kebaikan pada agama, dunia, dan tercapainya harapan Jika bermimpi memiliki perhiasan dari sutra halus atau kasar Atau mengenakannya sebagai mahkota Atau mahkota dari yakut Ditakwilkan dengan orang waro, tat, beragama, berperang Lalu dia meraih pangkat Tanda pada baju ditakwilkan dengan perjalanan jauh untuk berhaji Atau menuju ke arah barat Pakaian bersulam menunjukkan diraihnya lahan Bagi orang yang layak menerimanya Terutama bagi petani Atau menunjukkan kesuburan pada tahun itu Jika dialami oleh selain mereka Atau bertambahnya kemuliaan dan kegembiraan Jika mimpi itu dialami perempuan Jika bermimpi memperoleh baju bersulam Berarti dia akan meraih harta dari orang asing atau orang kafir jimi Baju yang seluruh tenunannya rapat Ditakwilkan dengan kebesaran dan ketinggian Tenunan dari sutra atau bulu menunjukkan ibadah haji Mereka beriktilaf mengenai tenunan yang berwarna kuning Di antara penakwil ada yang memaknainya dengan negatif Yang lain memaknainya tidak positif dan juga tidak negatif Jika tenunan berwarna kuning dan seseorang memakainya Hal itu menunjukkan bertambahnya dunia Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh